Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Umar Kasan Di video ini adalah Part kedua Dalam membuat Detail kuda-kuda yang terbuat dari Kayu dengan bentang 7 meter Pada pertemuan pertama Part 1 kita sudah Membahas video ini apabila Belum melihat video Sebelumnya silahkan untuk Melihat video sebelumnya Berikutnya kita akan Mem Lanjutkan pekerjaannya Yaitu Hubungan antara balok sokong Dengan tiang kuda-kuda Selanjutnya Balok sokong dengan Kaki kuda-kuda Dan kaki kuda-kuda Dengan Tiang kuda-kuda Baik Kita Menggunakan proyek sebelumnya Sini Berikutnya Kita Ketik line Membuat garis ya Dari sini ke sini Kita offset ke atas Kita Kita move aja Move ke atas 10 cm 100 cm Selanjutnya Untuk menentukan Garis tengah Antara sini Kita Menggunakan offset 60 Ya Seperti ini Kita Buat line L Enter Di sini Di sini ke sini Kita cari titik tengahnya Ya Sudah Seperti ini Kita Sudah Ini untuk garis bantu saja Tadi Harusnya kita Mirror Nah Seperti ini Oke Berikutnya Kita hapus Ini untuk garis bantu tadi Kita offset Untuk balok sokongnya Ya Offset 12 Kita trim Di sini Kita trim Ini Ya Berikutnya Kita akan Coba Mendetalkan Untuk detail hubungan Antara Balok sokong Dengan tiang kuda-kuda Menggunakan Lingkaran Selanjutnya Kita copy Untuk Ke kanan Dan ke bawah Sini Berikutnya Kita Di hubungan Tiga lingkaran Ini Kita Buat line Oke Di ini Kita Lingkaran Sudah cukup Kita hapus Kita Offset Kedalam 20 Ya 2 cm Kita Extend Ya Seperti ini Ya Seperti itu Berikutnya Kita offset Dari luar Kedalam Oke Sebelumnya Kita membuat line Terlebih dahulu Dari sini Kesini Kita hapus Ya Kita trim Untuk Kedalamannya Yaitu Kita offset 50 Ya Seperti ini Kita pertemukan Kita Chamfer Garis ini Dengan sini Ya Selanjutnya Kita Chamfer Garis ini Dengan sini Selanjutnya Selanjutnya Garis ini Kita potong Menggunakan Tools Break at Point Ya Klik sini Objeknya Dan Tekan Spasi Aja Untuk Berikutnya Ini Ini posisinya Tidak terlihat Berarti Dengan Putus Putus Baik Untuk Di sebelahnya Kita tinggal Mirror Saja Ya Seperti itu Kita ngemirror Sudah Sudah Jadi Untuk Tiang Dengan Palok Sokong Berikutnya Yang sini Antara Kaki Kuda-kuda Dengan Palok Sokong Yang Buat lingkaran Sama Kita Copy Ya Sini Sini Berikutnya Kita Buat Line Nah Ini adalah Cara Untuk Membuat Atau Untuk Membagi Garis Ya Membagi Sudut Menjadi Dua Sama Besar Sudut Ini Dan Kita Offset Kedalam 20 Dan X Tari Extended Ya Kita Potong Sini Oke Sudah Cukup Kita Buat Line Garis Ya Dari Sini Sini Terus Kita Potong Oke Selanjutnya Kita Offset Kedalam 50 Maaf Ulang Offset Kedalam 60 Yang Ini Ya Itu C HA Chamber Ulang C HA Enter Ya Itu Nah Seperti ini Harusnya Yang Yang Ini Kita Menggunakan Break At Point Klik Sini Akan Sini Enter Lagi Spasi Bisa Oke Ini Garis putus 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 Oke Untuk Sebelah Kanan Kita Tinggal Mirror Saja Garis Ini Dengan Permatuan Kita Mirror Oke Kita Putus Kita Trim Ya Oke Itulah Cara Bagaimana Membuat Sambungan Antara Kaki Kuda Kuda Dengan Balok Sekong Berikutnya Kita Akan Membuat Antara Kaki Kuda Kuda Dengan Tiang Kuda Kuda Kita Extend Dulu Oke Kita Trim Kita Buat Seperti Ini Di Contoh Kita Kan Tingginya 150 Ya Kita Offset 150 Oke Kita Tempor Saja Mempertemukan Ya Kita Trim Kita Putas Baik Selanjutnya Oke Kita Buat Lingkaran Kita Bagi Sama Halnya Seperti Cara Yang Sebelumnya Ya Ini Offset Kedalam 20 Kita Semper Kita Trim Seperti Ini Ya Sama Dengan Secara Sebelumnya Offset 50 Udah Offset 50 Ya Kedalam Kita Pertemukan Semper Disini Dengan Garis Ini Berikutnya Ini Dan Ini Ya Cara Berikut Selanjutnya Di Break at Point Klik Sini Entor Lagi Spasi Oke Berikutnya Putus Putus Ini tinggal Di Kalau sudah Selesai Tinggal Di Mirror Saja Cukup Mudah Untuk Membuat Sambungan Hubungan Kayu Menjadi Kuda Kuda Selanjutnya Ada Di Part Ketiga Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh